Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT. White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatukuta, Selatan Badung, Bali. Pemirsa, kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT. White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatukuta, Selatan Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKWSP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu main layang lah. Karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara guangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang karena nggak ada lapangan luas juga. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya, saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini anak muda sih jarang naikkan layangan? Jarang anak-anak muda di area luar sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bel 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini, pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim Liputan Ainews melaporkan. Sebelumnya pemeriksa sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kota Selatan, Badung, Bali. Helikopter diduga tersangkut tali layang-layang. Helikopter berjudius B-505 Jet Ranger X terjatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat sore setara pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Helikopter dengan nomor penerbangan PKWSP ini rusak pada bagian depan dengan bagian ekor terpisah. Lima orang di dalamnya selamat. Tiga di antaranya adalah warga negara asing yang menjadi perumpang dan dua orang warga negara Indonesia sebagai pilot dan kopilot. Helikopter milik PT White Sky Aviation ini awalnya terbang rendah di atas rumah warga hingga akhirnya jatuh di sekitar akses jalan baru. Jatuhnya helikopter diduga akibat terlitali layang-layang. Helikopter bertipe B-505 Jet Ranger X ini diproduksi perusahaan B-Helikopter asal Kanada. Helikopter ini biasanya digunakan dalam sekolah penerbangan, aktivitas pariwisata, maupun untuk kepentingan korporasi. Perunitnya, helikopter ini dijual dengan harga 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Kokpit pesawat ini bertipe full glass alias didominasi oleh kaca. Dan memiliki kapasitas lima orang, dua kru, dan tiga penumpang. Helikopter menggunakan mesin Turbo Mecha Arius 2R dengan kontrol mesin canggih FedEx Dual Channel. Kekuatannya pun mencapai maksimal 504 shaft horsepower. Selain itu, helikopter ini memiliki jangkaan terbang maksimal 360 nautical mile dan menggunakan sistem avionik G1000H dari Garmin. Helikopter ini dimiliki oleh White Sky Aviation untuk disewakan. Tarif sewa yang bervariasi mulai dari 6,9 sampai 36 juta rupiah. Tim iNews melaporkan.